Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Biasanya ketika kita mengirimkan file di WhatsApp, maka untuk ukurannya itu dibatasi ya, yaitu hanya 100MB saja. Dan kalau kita mengirimkan file lebih dari 100MB, maka akan tertolak seperti ini, karena memang batasannya hanya 100MB saja. Nah, pada WhatsApp versi beta terbaru, di sini kita bisa mengirimkan file hingga berukuran 2GB. Untuk contoh, di sini saya mengirimkan file sebesar 1.6GB ya, dan bisa kalian lihat untuk prosesnya bisa dikirimkan. Tetapi sayangnya, untuk versi WhatsApp yang bisa mengirimkan file hingga 2GB ini, masih dalam versi beta, jadi belum secara publik ya. Bisa kalian lihat di sini, untuk versi WhatsAppnya, yaitu versi WhatsApp beta terbaru. Dan ini juga tidak semua pengguna WhatsApp beta yang bisa menggunakannya. Hanya tertentu saja ya, jadi untung-untungan. Nah, jika kalian ingin mencobanya, silakan kalian perbarui untuk WhatsApp kalian ke WhatsApp beta terbaru ya. Kalian bisa klik linknya pada deskripsi video saya ini. Untuk contoh, misalnya saya akan mengirimkan file video ya. Nah, ini dia untuk ukurannya 1.6GB. Kita pilih untuk file videonya, kemudian kirim. Maka untuk videonya ini bisa dikirimkan. Wow, mantap sekali ya. Silakan kalian coba, beruntung atau tidak. Download saja aplikasinya ya, dan silakan kalian update. Oke teman-teman, itu dia video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.